Pembersa, seorang ibu di Pinterang, Sulawesi Selatan gantung diri setelah tega meracuni dua orang anak kandungnya hingga meninggal dunia. Menurut tokoh masyarakat setempat, perilaku tersebut akibat utang piutang, namun hingga kini polisi masih mendalami latar belakang peristiwa ini. Kita akan membahas selengkapnya terkait peristiwa ini bersama dengan Nova Rianti Yusuf, Sekjen Federasi Asosiasi Psikiatri Asia. Selamat siang, Mbak Nova, terkait hal yang dilakukan oleh seorang ibu yang bunuh diri setelah membunuh kedua anaknya. Bagaimana Anda melihat kondisi kejiwaan sang ibu, Mbak Nova? Iya, selamat siang. Yang pasti pertama-tama saya ingin mengucapkan turut belah sungkawa kepada ayah dan juga anak yang ditinggalkan. Dan saya rasa hal ini sangat memprihatinkan dan membuat semakin yakin bahwa penting sekali upaya untuk pencegahan bunuh diri. Informasi yang saya dapatkan tentunya adalah dari pemberitaan-pemberitaan ya. Jadi artinya saya tidak memeriksa langsung, walaupun saya punya pengalaman untuk melakukan penelitian autopsi psikologis pada saat ada dua pelukis bunuh diri di Jogja. Memang setiap bunuh diri itu unik. Penyebabnya juga multifaktorial. Jadi ada banyak sekali teori tentang bunuh diri. Saya pernah meneliti kasus-kasus bunuh diri dengan beberapa teori yang berbeda. Minimal ada tiga aspek yang bisa menjadi faktor resiko. Nah ini saya berusaha melihat dari kasus ini. Apakah ada aspek biologi? Kalau aspek biologi itu biasanya apakah ada riwayat bunuh diri di keluarga? Nah kalau mau kita lihat tokoh terkenal ya seperti penulis di Amerika Serikat lah, Ernest Hemingway itu generasi demi generasi bunuh diri. Apakah ada aspek psikologi? Jangan-jangan apakah ada gangguan jiwa yang sebenarnya dialami tetapi tidak diketahui keluarga? Artinya tidak tertangani. Misalnya ada depresi yang berat sekali, ada depresi mungkin dengan ciri psikotik. Kalau psikotik itu tidak bisa membedakan antara mana yang realita, mana yang fantasi. Kemudian contohnya apa? Misalnya dia punya keyakinan. Ada yang menarik saya baca di media masa bahwa ada keyakinan dia ingin membunuh anaknya, mengirim anaknya ke surga, dan anak-anak akan mana-mana. Ini kan keyakinan dia. Nah kemudian apakah mungkin ada halusinasi auditorik atau bisikan di telinga, sumbernya tidak jelas, suara itu bisa merintah, bisa menghina, dan lain-lain sebagainya. Pada kasus ibu ini tidak jelas, suami juga sepertinya belum bisa memberikan penjelasan, merabar rasakan, dia baru bisa mengatakan bahwa hubungannya sebenarnya baik-baik saja, harmonis, mesra, dan lain-lain sebagainya. Bisa dipahami juga sedang dalam kondisi shock. Kemudian ada aspek sosial. Jadi tadi biologi, psikologi, sosial. Nah secara sosial, apakah ada masalah sosial yang melilit? Misalnya terlihat hutang, bisa juga dia singgah kehilangan akal, dia dikuasai rasa malu, merasa tidak ada harapan, ada ternak itik katanya yang tidak begitu menguntungkan. Kemudian selain faktor-faktor resiko tadi, ada faktor pencetusnya juga. Misalnya apa? Deadline, atau tenggat waktu pembayaran hutang. Kemudian dia memikirkan apakah akan kehilangan tempat tinggal, berpikir malu, harga dirinya nanti terinjak-injak misalnya. Nah penting juga untuk memperhatikan warning signs atau pertanda bahwa seseorang ini akan mengakhiri hidup. Misalnya sudah mengatakan saya lebih baik mati saja. Nah hal ini jangan dilihat sebagai upaya attention seeking atau sharper atau cari perhatian. Saya rasa itu untuk pembelajaran ke depan itu bisa upaya cry for help atau meminta pertolongan gitu. Jadi better to worry now than to regret later. Nah dalam hal ini ada voice note ya, ada dia mengirim, tapi saya rasa waktunya terlalu singkat. Dia mengirimkan itu pada saat meminta suaminya ke sebuah tempat begitu ya. Jadi memang itu sudah menjadi message yang berbeda. Itu warning sign yang sudah saya rasa dia akan melakukan tindakan percobaan gunung diri itu. Oke ya, Minova. Mbak Nova ini kan ibu ini meninggalkan dua orang anak ya yang di bangku SMA dan juga suaminya. Ini bagaimana dampak psikologis kepada keluarga yang ditinggalkan Mbak Nova? Ya jadi begini, ini kan yang terjadi homicide suicide. Jadi melakukan pembunuhan diikuti oleh bunuh diri. Jadi peristiwa mematikan di mana seorang individu membunuh individu lain itu keluarganya sendiri kemudian meninggal karena bunuh diri. Nah jadi sebenarnya ada jurnal ilmiah nih yang 60 tahun begitu dia melakukan penelitian di Asia, Australia, Kanada, Eropa, Amerika Serikat begitu ya. Yang diteliti sebenarnya ada apa sih sebenarnya penyebab dari pelaku homicide suicide itu sendiri. Ternyata nomor satu emang depresia, itu yang paling sering dilaporkan. Kemudian penyalahgunaan zat, kemudian juga psikosis. Jadi artinya saya tidak tahu apakah anak-anak ini sebenarnya sudah hidup bersama dengan ibu yang sebenarnya mengalami masalah ini. Ini yang kita juga tidak tahu begitu ya. Kemudian lantas bagaimana begitu? Biasanya orang-orang yang berduka karena bunuh diri itu memang seringkali kurang mendapatkan support. Karena mereka kan sulit ya untuk melakukan outreach gitu atau menjangkau orang. Orang lain juga bingung begitu ya, tidak yakin bagaimana mau membantu. Karena proses berduka itu memang sulit. Tapi kalau kehilangan maulai bunuh diri itu bisa menimbulkan rasa guilty feeling pada keluarga. Penuh dengan pertanyaan-pertanyaan apakah ada yang salah. Keluarga juga sering merasa distigma begitu. Bukan hanya oleh masyarakat, bahkan oleh keluarga besarnya juga. Ada pemikiran. Saya rasa yang pertama ayah ya, ayah. Karena ayah yang menjadi emotional support yang tersisa bagi anaknya. Masih ada dua lagi ya anaknya. Ayahnya perlu. Banova, kemudian tentunya juga ayahnya memiliki trauma tersendiri ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari kasus kesehatan mental yang belakangan juga ini kerap mencuat di masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan mental? Banova. Sebenarnya paling mudah adalah kita ambil kasus dari Bapak ini. Dari Bapak ini. Perlu mendapatkan dukungan profesional. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri pada saat menghadapi kondisi yang begitu berat. Semacam ini peristiwa yang traumatis bagi dia dan juga anak yang ditinggalkan. Jadi perlu bertemu profesional. Entah psikiater, entah psikolog. Untuk apa? Untuk membantu dia memahami tentang peristiwa bunuh diri itu sendiri. Mungkin dia perlu dijelaskan apa sih masalah kejiwaan yang mungkin dimiliki oleh almarumah yang dia tidak ketahui. Mengobati kedianya juga. Kalau dia ada stres pasca trauma. Nah kemudian mungkin ada hal-hal yang dia belum tuntas dalam hubungan dengan almarumah yang perlu dibahas dengan profesional. Nah belum lagi reaksi dari banyak orang di sekitar dia. Nah itu dia perlu untuk berkomunikasi dengan ahlinya atau profesional. Nah ini penting. Kemudian kalau secara umum ya pencegahan bunuh diri tidak hanya tugas kita psikiater. Stakeholdersnya begitu luas begitu. Sampai Direkturat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan meminta kita waktu itu untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan bunuh diri. Nah disitu ada upaya pencegahan, promotif, meningkatkan kesehatan jiwa, kuratif, dan juga rehabilitatif. Jadi nggak cukup mencegah, tidak cukup mengintervensi, tapi juga postvention. Jadi ada upaya rehabilitasi bagi mereka yang juga melakukan percobaan bunuh diri tetapi survive misalnya. Jadi artinya menjadi survivor. Nah yang penting individu-individu ya perlu self-care, menjaga kesehatan diri dan mental diri. Jadi kalau kita baca referens terpercaya, saya rasa itu adalah hal yang positif. Apalagi Gen Z, menurut penelitiannya Gallup, mempunyai literasi kesehatan jiwa yang terbaik. Tapi jangan melakukan self-dietness. Jangan melakukan self-care ya. Mbak Nova, self-care dan juga mengetahui early science. Terima kasih Mbak Nova Rianti Yusof atas informasinya. Selamat kembali beraktifitas Mbak Nova.